Playboy dari Nanking Jelit 13. Bunuh kakek ini. Jangan biarkan dia lolos. Dewa Matukeranjang tertegun. Di depannya, berkelebatan dengan cepat dan sudah mengepung rapat tau-tau muncul Lin-Lin dan Mei Mei serta lain-lainnya itu. Mereka adalah kekasih-kekekasihnya sendiri dan tadi yang di atas pohon adalah Lin-Lin, nenek lihai yang melepas pukulan B.H.I. Kong Chiang. Pantas saja demikian hebat. Dan ketika kakek itu tertegun karena W.E. Kiok, Dewi Cambuk Kilat juga ada di situ maka lengkaplah tujuh kekasihnya mengepung. Cingbok, kau manusia tak tau diuntung. Menyerahlah, dan sekarang kami akan membunuhmu. Ah ah kakek ini terkejut, tapi tiba-tiba menyeringai lebar. Kalian ini, Lin-Lin? Dan kau, M.E. Kiok? Ah, sungguh tak kusangka. Sungguh pertemuan yang mengembirakan. Tanda petik. Tar cambuk meledak, memotong kata-kata kakek itu. Tak perlu kau merayu kami, Cingbok. Kami sekarang ingin membunuhmu dan tak perlu kau banyak bicara. Hayo, serang si tua bangka ini dan robohkan sampai mampus. Bwee Kiok tiba-tiba menerjang, sudah meledakan cambuk kilatnya dan cambuk itu menjeletar seperti petir. Lin-Lin dan lain-lain juga bergerak dan sudah mengangguk. Empat yang lain melengking dan menyerbu tanpa banyak bicara. Dan ketika Dewa Matukeranjang harus mengelak dan menangkis sana-sini maka kakek itu bingung dan gugup karena bukan Lao Taijin atau Tai Taijin yang ditemui melainkan bekas istri-istrinya sendiri. Hei hei kakek itu berteriak-teriak. Tahan dulu, Lin-Lin jangan menyerang. Aku mau bicara, tar cambuk menyengat, malah membuat kakek itu terkejut karena dengan beringas si Dewi cambuk api itu meledakan senjatanya, menggores dan telapak tangan kakek ini pecah. Dan ketika Dewa Matukeranjang terkejut karena itulah tanda kesungguhan si cambuk kilat ini maka Lin-Lin menghantam dengan bihai kongciangnya sementara nenek Mei Mei meledakan rambutnya. Des-des. Dewa Matukeranjang terlempar. Kakek ini terpelanting karena mula-mula dia tak bersungguh-sungguh. Ketujuh lawannya itu adalah bekas istri-istrinya sendiri dan tentu saja dia tak mau melayani, bermaksud membujuk namun mereka tampaknya sudah beringas. Pertandingan berkali-kali yang selalu dimenangkan kakek ini membuat nenek-nenek cantik itu gusar. Kemarahan mereka sudah sampai di ubun-ubun dan agaknya mereka ingin bertempur mati hidup. Bukan main. Dan ketika Dewa Matukeranjang harus bergulingan meyoncat bangun dan lawan sudah mengejar lagi maka apa boleh buat kakek ini harus mengeluarkan kepandainya dan mulailah dia menolak atau menampar, menghalau semua serangan-serangan berbahaya dan tujuh nenek-nenek itu melengking. Mereka gusar dan marah karena lawan tetaplah lihai. Dewa Matukeranjang tetaplah Dewa Matukeranjang dan kakek itu hebat luar biasa. Karena begitu dia mengeluarkan bentakannya dan berputar serta meliuk tiba-tiba kakek ini telah berterbangan di antara hujan senjata dan cambuk. Plak-plak-plak. Tujuh wanita itu menjerit. Mereka membentak dan menyerang lagi. Dua nenek cantik Bi Hwa dan Bi Giyok melengking, mengeluarkan kiam-ciangnya atau tangan pedang dan mendesing-desinglah sepasang tangan dua nenek. Itu seperti pedang yang tajam. Daun-daun di sekitar mereka rontok terbabat dan orang yang belum melihat kepandaya nenek ini tentu ngeri. Mereka bakal pucat dan gentar karena tangan pedang sungguh seperti sebatang pedang saja, ampuh dan ngegirisi. Tapi ketika Dewa Matukeranjang berkelebatan dan menangkis kiam-ciang mereka ternyata dua nenek itu selalu terhuyung dan tangan pedang mereka tertolak. Keparat dua nenek itu mendelik. Kau lihai, cimbok. Tapi kami tak akan berhenti. Dewa Matukeranjang mengeluh dan gagal membujuk bekas istri-istrinya itu. Dia memang dapat menghalau semua serangan lawan namun mereka selalu maju kembali, kian lama kian hebat dan juga nekat. Naga-naganya, kalau dia tak menurunkan tangan besi tak mungkin mereka itu mau berhenti, hal yang berat dilakukan kakek ini. Dan ketika mereka semakin nekat saja dan meme meledakan rambutnya maka B.H.I. Lee, nenek berpayudara besar menyeruduk dan tiba-tiba menumbukan kepalanya. Biar aku tangkap si Jahanam ini. Kalian mengikuti. Kakek itu terkejut. B.H.I. Lee, si payudara besar ternyata nekat menumbukan kepalanya. Hal ini membahayakan jiwa nenek itu sendiri karena kalau dia bersikap kejam tentu dia dapat memukul dan memecahkan kepala itu. Agaknya, nenek ini memang hendak mati sampiu, biar tewas tapi sekali cengkeraman kuku-kuku jarinya menancap di tubuh Dewa Matukeranjang tentu tak mudah kakek ini melepaskannya. Nenek itu memang mengerahkan kekuatannya pada sepuluh jarinya yang berkerotok inilah serangan nekat yang sudah mengarah pada mengadu jiwa. Dan ketika kakek itu terkejut dan tentu saja tak mau membunuh nenek ini, yang dulu disayangnya karena memiliki payudara yang indah dan montok maka saat itu nenek meme dan lain-lain menghantam dari muka dan belakang. Selama, kalian nekat kakek ini membentak keras, tubuh diayun tinggi dan tiba-tiba serudukan si nenek B.H.I. Lee dielak. Cepat dan luar biasa kakek ini telah melakukan sesuatu yang berani, menghindar namun saat itu juga tubuhnya melayang turun, menghadapi enam serangan lain yang datang belakangan. Dan karena dia bergerak luar biasa cepat dan tau-tau hinggap di tubuh B.H.I. Lee, kekasihnya itu maka nenek ini terkejut karena tiba-tiba punggungnya terdorong dan enam pukulan yang lain menuju ke arahnya. Tapi kaki si Dewa Matukeranjang bergerak menendang dan menghalau semua serangan-serangan itu. Des-des-des. Nenek ini dan lain-lain terpelanting. Mereka mengeluh dan menjeret karena dengan caranya yang luar biasa dan amat lihai Dewa Matukeranjang itu telah menolak dan menangkis serangan-serangan berbahaya. Nenek B.H.I. Lee sendiri yang menyeruduk seperti gajah sudah kehilangan sasaran, tubuh di hingga pilawan dan tau-tau punggungnya terdorong ke titik depan, menerima dan melihat sambaran enam temannya itu. Tapi karena Dewa Matukeranjang bergerak di atasnya dan kakek itu menendang dan menghalau semua serangan, membantu nenek ini, maka nenek itu selamat tapi dia sendiri terjelungup dan terdorong oleh gerakan kaki si Dewa Matukeranjang. Bluk. Nenek ini mengumpat caci. Dia gagal mengadu jiwa namun sudah bergulingan meloncat bangun seperti enam temannya yang lain, membentak dan melengking menyerang lagi. Dan ketika Dewa Matukeranjang membelalakan Matuk karena usahanya tadi tak membawa perubahan besar, karena tujuh orang nenek-nenek itu sudah menyerang dan menubruknya lagi dengan beringas maka kakek ini mengeluh dan berloncatan ke sana-sini, berkelebatan mempergunakan ginkangnya dan muncul serta lenyap lagi di antara sambaran-sambaran pukulan. Ketujuh lawannya melotot dan memekik. Gusar, dibujuk untuk berhenti tapi malah menggila. Kini Sinmau Sinisi Dewi Rambut Sakti menggantikan kedudukan BHI Li, melesat dan menjeletarkan rambutnya untuk mengadu jiwa. Tapi ketika lawan lolos dan selamat di sana maka yang lain-lain ganti-berganti coba mengajak kakek ini berhadapan secara berdepan, ingin menerkam dan menangkap kakek ini, mengadu jiwa. Tapi karena Dewa Matukeranjang memang kakek siluman yang amat lihai di mana sebentar-sebentar kakek ini menghilang dan muncul di antara ledakan rambut atau pukulan-pukulan lain maka akhirnya ketujuh nenek itu menjerit dan mereka bersuit memberi aba-aba. Dan begitu suitan atau aba-aba itu dikeluarkan mendadak geme biarlah tempat itu ketika puluhan lampu-lampu besar dinyalakan, serentak, dari tempat gelap di delapan penjuru Matukeranjang. Angin. Biar-biar. Dewa Matukeranjang terkejut. Tiba-tiba di tempat itu muncul ratusan orang yang mengeluarkan bentakan-bentakan keras, mula-mula seperti bayangan-bayangan setan di balik kubur. Tapi begitu mereka datang dengan lampu-lampu besar yang diarahkan ke pertandingan maka Dewa Matukeranjang menjadi silau sementara tujuh nenek lawannya merogoh sesuatu dari kantung baju dan sudah mengenakan kacamata hitam. Hei-i kakek itu berseru keras. Kalian mau apa, mei-mei? Dan, ee-ih, plak deseng kakek terkena pukulan, silau oleh cahaya lampu yang mendadak disorotkan kepadanya. Lin-lin yang menghantamnya dengan pukulan B.H.I. Kong Chiang, pukulan kilat biru sudah membuat kakek ini mencelat. Dia menangkis namun salah, pandangannya kacau oleh peluhan lampu-lampu besar yang diarahkan kepadanya itu. Dan ketika kakek ini mencelat dan terlempar bergulingan maka nenek B.H.W.A. menggerakkan kiam Chiangnya dan nenek B.W.E. Kiok meledakan cambuk kilatnya, senjata ampuh yang meledak seperti petir itu. Dan ketika kakek ini kelebahkan. Karena itu sungguh tak diduga maka hantaman rambut sakti menutup jalan darah di tengkuknya. Prat! Kakek ini roboh terbanting. Dewa Matukeranjang kaget bukan main karena geme biarnya lampu itu sungguh tak disangka. Ketujuh bekas istrinya sudah cepat mengenakan kacamata hitam yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan, tidak seperti dia yang tentu saja silau cahaya. Dan ketika pukulan dan hantaman bertubi-tubi mendarat di tubuhnya dan tutokan terakhir dari nenek meme itu menutup jalan darah di tengkuk kakek ini. Maka Dewa Matukeranjang roboh terpelanting dan macet pernapasannya tak dapat berteriak atau menjerit karena jalan darah piteng hiat ditutup. Lecutan rambut tadi dilakukan di antara serangan-serangan lain, jadi dapat menyelinap dan tepat sekali mengenai leher kakek ini. Dan ketika kakek itu terbanting dan sejenak tak dapat bergerak, karena kaget dan masih tertegun oleh banyaknya sinar lampu yang menyilaukan matanya. Maka tujuh nenek itu bergerak dan hampir berturut-turut dan cepat sekali semuanya menotok dan melumpuhkan si kakek lihaai ini, membuatnya tak berdaya. Ces-cesu! Dewa Matukeranjang mengeluh pendek. Sekarang kakek gagah ini tak berkutik dalam waktu begitu cepat. Semuanya berlangsung dengan kere luar biasa dan tertawalah nenek Bigiok melihat lawannya roboh. Tapi ketika dia berkelebat dan siap menusukan ginciam, jarum peraknya untuk membunuh tiba-tiba terdengar letusan pistol dan seruan seseorang. Tahan, jangan bunuh dor-dor. Nenek itu terhuyung, mendengar desing peluru di sebelah telinganya dan mengelap dengan cepat. Bentakan itu sudah disusul dengan tawa dan munculnya dua orang, berpakaian perlente dan satu di antaranya menggenggam pistol yang masih mengeluarkan asap. Laki-laki itulah yang tadi mencegah dan melepas tembakan. Dan ketika nenek Bigiok mundur dan kaget memandang laki-laki itu, yang tertawa dan membungkuk di depannya maka laki-laki ini menjura. Maaf, perjanjian kita tak boleh dilanggar. Dewa Matukeranjang tak berboleh dibunuh. Harap lociampu ingat dan tidak marah kepadaku. Haha, benar satunya, laki-laki yang berkumis pendek berkata, menyambung kata-kata rekannya. Apa yang dikata lau taijin benar, kiamci yang sianli, dewi tangan pedang. Dewa Matukeranjang tak perlu dibunuh karena ia sekarang tertangkap. Kalian berhasil karena atas bantuan kami juga. Sudahlah, terima kasih dan serahkan tawanan ini kepada kami. Dan ketika nenek itu tertegun sementara yang lain juga memandang bersinar-sinar. Akhirnya nenek ini menyimpan kembali ginciamnya itu dan mundur membiarkan dua laki-laki ini, lau taijin dan tai taijin menghampiri si Dewa Matukeranjang, yang masih rebah di tanah. Haha, selamat datang, Dewa Matukeranjang. Selamat bertemu. Kau sungguh niai, dan mengagumkan. Tapi lihatlah, sekarang kau menjadi tawanan. Dewa Matukeranjang sudah hilang kagetnya. Kakek ini tadi terpengaruh oleh silaunya cahaya lampu yang mendadak dihidupkan di suasana yang gelap, tak mampu melindungi dirinya karena memang dia tak membawa kacamata hitam segala, seperti ketujuh bekas istrinya itu. Tapi begitu dia sudah biasa lagi dan lampu-lampu besar juga tidak disorotkan secara langsung, membiarkan dia lega maka kakek ini tertawa bergelak. Haha, kalian pemimpin pemberontak? Aku berhadapan dengan dua tikus busuk orang-orang silau dan tai. Hektometer si kumis, yang berdiri di sebelah kanan tersenyum. Kau benar, Dewa Matukeranjang, tapi kami bukan pemimpin pemberontak. Istilah itu salah. Kami pejuang-pejuang yang sedang memperjuangkan nasib rakyat yang sedang ditindas istana. Haha, omongan apa ini? Heh, aku sudah mendengar tentang kalian, Tai Tai Jin, dan aku tak mau banyak bicara lagi. Di sini ada tujuh istri-istriku sendiri, biarkan mereka maju dan suruh bicara dengan aku. Aku tak mau bicara dengan pemberontak. Tai Tai Jin tak goyah. Laki-laki berkumis ini tetap tenang dan tersenyum, mau menerima saja semua semprotan dan hinaan itu. Tapi Lao Tai Jin yang marah dan gemas ternyata tak seperti dirinya, karena begitu Dewa Matukeranjang meludah dan melengus ke samping. Tiba-tiba dia menendang dan kepala kakek itu terlempar lagi ke arahnya, disuruh memandang. Dewa Matukeranjang, jangan kau bersikap sombong. Kau adalah pecundang, lihatlah dan hargai kami. Hargai apa Dewa Matukeranjang melotot? Kalian pemberontak-pemberontak hina, Lao Tai Jin. Aku tak sudi bicara dan jangan paksa aku. Cuh kakek itu meludah, tiba-tiba dapat menyerang karena tanpa disangka sama sekali kakek ini dapat mengerahkan hawahi kangnya, ludah itu menyemprot dan keras seperti batu, hal yang tak diduga. Dan ketika Lao Tai Jin tentu saja menjerit dan terpelanting mengaduh-aduh, muka serasa ditusuki jarumah kata Tai Tai Jin terkejut dan bayangan nenek Bigiok menyambar lagi. Cingbok, kau laki-laki keparat. Sudah ditotok masih juga dapat menyerang. Hih, gagulah kau nenek itu menusuk bawah rahang Dewa Matukeranjang, mempergunakan dua jarinya dan tercekiklah Dewa Matukeranjang tak dapat bicara lagi. Serangan si nenek kali ini mematikan urat rahangnya, tak dapat meludah tapi juga tentu saja tak dapat bicara. Dan ketika Lao Tai Jin disana menyumpah-nyumpah dan sudah ditolong anak buahnya maka nenek yang lain berkelebatan. Maju dan Lao Tai Jin tiba-tiba menyambar sebatang tombak. Biarku bunuh dia. Semua terkejut. Lupa pada kata-katanya sendiri untuk tidak membunuh lawan mendadak laki-laki tinggi kurus ini menusuk tubuh si Dewa Matukeranjang. Kalap dan matuk gelap oleh ludah yang sekeras batu panglima ini merebut sebatang tombak, meloncat dan sudah menusuk tubuh yang tergolek di tanah itu. Tapi ketika yang lain terkejut dan tombak sudah terlanjur menyambar ternyata tombak mental dan tubuh si Dewa Matukeranjang tak apa-apa. Tak auh lau Tai Jin menjerit. Dia serasa menusuk tubuh sekenyal karet, tak apa-apa dan telapak tangannya pedas. Dan ketika dia mengulang dan menusuk lagi namun tombak malah patah maka laki-laki ini terjengkang dan nenek Buwe Kiyok ini berkelebat maju. Tak usah dibunuh, hawa es inkangnya memang hebat dan ketika nenek yang lain mengangguk dan lau Tai Jin pucat maka Buwe Kiyok sudah menghadapi dua pimpinan pemberontak itu. Dewa Matukeranjang tak dapat dibunuh oleh orang-orang biasa, hanya kamilah yang dapat mengerjainya. Kai Ao Tai Jin setuju biarlah dia bersama kami dan kami yang akan bicara. Hektometer Tai Tai Jin kagum. Hebat sekali tawanan ini, Louis Pian Sian Li, cambuk kilat, tapi kuakui juga kebenaran kata-katamu itu. Baiklah, dia tak dapat bicara, telah kalian totok. Boleh kalian bawa tapi harus di tempat kami. Sebaiknya ku bicara pada kalian bertujuh apa yang perlu kalian ketahui. Marilah Tai Tai Jin meloncat, menggapai pada tujuh nenek itu dan Buwe Kiyok serta yang lain-lain mengikuti. Mereka akhirnya berbisik-bisik di sana, bergerombol dan berhenti di bawah rumah kecil itu. Dan ketika semua tampak mengerti dan nenek Buwe Kiyok mengangguk-angguk maka nenek ini berkelebat kembali bersama ke enam temannya. Kami mengerti, serahkan pada kami lalu ketika terdengar aba-aba dari Tai Tai Jin agar pasukan mundur, membiarkan. Dewa Matukeranjang ditangkap dan ditawan ketujuh istrinya maka saat itu juga kakek ini dimasukkan ke rumah kecil itu, dibebaskan totokkan urat gagunya. Haha Dewa Matukeranjang langsung tertawa. Kalian mau apa mengurung aku di es ini, Buwe Kiyok? Lebih baik bunuh kali ingin membunuh. Hektometer, kami tak jadi membunuhmu. Biyok membentak gemas, rupanya dia adalah nenek yang paling berangasan. Janji dan ucapan Tai Tai Jin menahan kami untuk tetap baik-baik denganmu, Cingbok. Dan sekarang duduklah di situ hadapi kami bertujuh kakek ini dilempar kasar, jatuh dan berdebuk di sudut ruangan namun Buwe Kiyok membantunya duduk. Dewi cambuk api ini terisak kecil namun Dewa Matukeranjang dapat mendengarnya, terbeliak dan terkekeh. Namun ketika enam yang lain sudah mengurung dan bersikap bengis padanya maka Lin Lin kali ini membentak. Cingbok, jangan peringas-peringis. Kami ingin bicara padamu dan dengarlah. Hektometer, mau bicara apa kakek ini tertawa lebar, dapat tersenyum. Kalian rupanya kaki tangan dua pemerontak itu, Lin Lin dan menyesal sekali bahwa kalian istri-istriku ikut-ikutan berkomplot dengan pemerontak. Tutup mulutmu. Kami sudah bukan menjadi istrimu lagi haha, begitukah? Tapi kalian semua baik-baik mengusap dan mengelus tubuhku. Ah, kau, kakek ini memandang. Nenek Lin Lin, yang beringas dan marah. Usapan jarimu masih lembut dan mesra, Lin Lin aku jadi teringat kalau kita berdua di tempat tidur. Kau selalu memijiti punggungku dan aku akan selalu mencium perutmu. Keparat nenek itu melengking. Jangan merayu atau coba mengingatkan saat-saat indah kita, Cingbok. Aku tak sudi mendengarmu dan tak akan mendengarmu. Haha, begitukah? Kalau begitu coba pukul dan tampar. Aku. Nenek itu membentak. Akhirnya dia berkelebat dan benar-benar menampar Dewa Matukeranjang ini, tapi ketika kakek itu terpelanting dan enam yang lain menjerit, aneh sekali, mendadak BiHWA dan lain-lainnya itu menghadang. Lin Lin, jangan sakiti dia. Biarkan dia bicara sesuka hatinya saja. Kalian tak marah. Hektometer, siapa bilang? Tapi kau tak berhak memukulnya, dia adalah tawanan kita bertujuh. Benar, Bwe Kiok menyela cepat. Kalau ingin menghukum atau membunuh si tua bangka ini kau harus bertanya kami semua, Lin Lin atau tindakanmu dianggap main hakim sendiri dan tidak menghargai yang lain. Kalau begitu aku pergi, biar kalian saja yang urus dan nenek Lin Lin yang marah berkelebat keluar tiba-tiba uring-uringan dan tak mau meladani si Dewa Matukeranjang, tak tahu bahwa diam-diam enam nenek-nenek cantik itu siap membelasi Dewa Matukeranjang kalau kakek itu dikasari. Aneh. Dan ketika Dewa Matukeranjang tertawa dan tentu saja melihat itu, karena matanya yang awas dapat menyaksikan bahwa semua bekas-bekas istrinya itu sesungguhnya masih mencintainya, tak rela dia dipukul atau dihajar yang lain. Maka kakek ini girang namun tiba-tiba pura-pura merintih. Aduh, Lin Lin memang terlalu. Kepalaku, ah, rasanya retak. Wee, kiok dan lain-lain mendadak berkelebat dan menolong kakek itu, hampir berbareng memegangi kepalanya. Apa yang sakit? Bagian mana yang kau rasa? Kakek ini hampir terbahak. Setelah kini tiba-tiba enam bekas istrinya itu berkelebatan dan menolong dirinya, saling memijit dan memegangi kepalanya maka kakek ini yakin bahwa yang tampak di luar memang tak selamanya cocok dengan apa yang kelihatan di dalam. Tadi keenam bekas istrinya ini begitu sengit dan seolah ingin membunuhnya habis-habisan, ketika dia melawan dan diserang. Tapi begitu dia roboh dan Lin Lin hendak menghajarnya, eh, mendadak yang lain mencegah dan kini merubungnya seperti kumbang di setangkai bunga yang lemah dan lungelai. Terbalik, Dewa Matukeranjang hampir terbahak namun dia dapat menahan itu, yakin seyakin-yakinnya bahwa istri-istrinya ini memang tidak sepenuh hati membencinya. Mereka itu masih saja tetap mencintanya meskipun bercampur marah dan cemburu karena dia suka main perempuan. Dan ketika kakek itu menyeringai dan pura-pura menahan sakit, melihat bahwa satu di antaranya harus dibujuk dan ditempel kalau dia ingin bebas maka kakek ini sudah menginkar buwee kiok, si cambuk kilat itu. Lalu mengedip namun masih terus pura-pura merintih, memberi kesan kesakitan kakek ini eminta di papah. Aku tak tahu mana yang sakit, tapi tolong sandarkan aku dulu ke dinding. Enam nenek itu bergerak. Mereka mau mendahului namun yang lain ternyata juga melakukan hal yang sama, akibatnya satu tubuh dipegangi banyak orang. Dan ketika masing-masing saling pandang dan kelihatan terkejut, jengah, maka B.H.W.A. berkata biarlah dia yang membawa tawanannya. Lepaskan, biar aku yang membawanya. Yang lain melepaskan. Kakek ini akhirnya dibawa dan disandarkan ke dinding. B.H.W.A. meletakkannya hati-hati dan tersenyumlah kakek itu mengucap terima kasih. Diam-diam dia mengerahkan hawasin kangnya untuk membuka totokan. Ketujuh istrinya itu hebat dan jelek-jelek. Mereka pernah pula mempelajari totokan darinya. Jadi kini mereka memergunakan itu untuk melumpuhkannya. Dan ketika dia sudah disandarkan dan keenam istrinya mengurung lagi maka kakek ini menghela nafas, pura-pura bertanya. Aku tak mengerti, aku heran. Kenapa kalian membawa aku ke sini dan menawan? Kalian mau apa? Cingbok B.H.W.A. S.I. Tangan pedang berkata mendahui, mewakili teman-temannya. Kami tidak membunuhmu melainkan menangkap dan membawamu hidup-hidup ke sini bukan lain adalah ingin bicara baik-baik kepadamu. Ketahuilah, kami tak senang melihat kau datang sebagai utusan istana. Ha, kalian tahu. Kau kira apa nenek itu menjengek, tertawa mengejek. Kami tahu apa yang kau lakukan, cingbok. Dan Tai Taijin serta Lau Taijin sudah tahu bahwa kau akan datang kemari. Hektometer-hektometer, hebat sekali kakek ini tertawa, sama sekali tidak marah. Dan kalian menjadi pembantu pemberontak-pemberontak itu, B.H.W.A. Sungguh sayang. Tak usah kau menghina mereka nenek Bigiok tiba-tiba membentak, dia memang gusar. Lau Taijin maupun Tai Taijin bukanlah pemberontak-pemberontak, cingbok. Mereka adalah orang-orang yang tidak puas kepada istana dan kini berjuang untuk melawan ketidakbecusan. Ketidakbecusan bagaimana? Dan bagaimana kalian nenek-nenek begini sudah ikut campur urusan negara? Kalian mau menjadi politikus ataukah pendekar-pendekar wanita yang biasanya tak pernah peduli urusan negara? Hektometer, kami tetaplah pendekar-pendekar yang menjunjung kebenaran. Kami tak mungkin ikut campur urusan negara kalau saja kaisar dan seluruh pembantunya tidak melakukan kesalahan mei-mei, yang sejak tadi diam tak bicara mendadak maju melangkah, bersinar-sinar. Kami melihat ketidakbenaran yang dilakukan kaisar, cingbok. Dan karena kami penentan ketidakbenaran maka kami berpihak pada Lao Taijin dan Tai Taijin yang telah disakiti hatinya. Kakek ini terbelalak. Kau bicara apa? Eh, sebaiknya terus terang saja, ambil yang pokok dan apa yang sesungguhnya kalian inginkan dariku. Dewa Metu Keranjang, yang dapat melihat istri-istrinya bicara memutar segera tahu dengan cepat bahwa ada sesuatu yang hendak dimaui istri-istrinya itu. Kalau mereka belum menuju ke pokok persoalan yang jelas dan masih bicara memutar-mutar maka pasti itulah penting. Dia tak mau menunggu lagi dan minta agar mereka segera bicara. Dan begitu dia memandang dan keenam nenek di situ merah mukanya maka Bigiok mendesis, tiba-tiba membuka kartu. Kami menghendaki kau membantu Lao Taijin, tetap di sini. Itu garis besarnya. Apakah kakek ini tiba-tiba tertawa? Membantu pemberontak? Haha, kalian melantur, Bigiok, tak lucu. Aku tak mungkin menerima itu dan justru aku yang hendak meminta kalian meninggalkan dua pimpinan pemberontak itu. Hektometer, kau pikir baik-baik nenek Bihai Cukini bicara. Kau tawanan dan tangkapan Lao Taijin, cingbok. Kalau dia menghendaki kau mati tentu kau mampus. Haha, ancaman kuno Dewa Metu Keranjang tertawa bergelak. Kau tahu aku tak takut itu, Bihai Cuk. Dibunuh pun. Sekarang aku tak gentar. Eh, kau salah kalau ingin memaksa aku dengan ancaman mati. Hektometer, kau benar. Bihai Cukini maju ke depan. Kami tahu bahwa kau adalah laki-laki yang gagah perkasa, cingbok. Dan kami agaknya lupa bahwa kau laki-laki yang tak takut mati. Baiklah, tapi harap kau ingat bahwa sebagai tawanan tak selayaknya kau menyakiti kami dan sepatutnya kalau kau bicara baik-baik. Dewa Metu Keranjang tersenyum lebar. Sekarang keenam istrinya di situ sudah bicara baik-baik, artinya mereka tak bersikap keras dan kasar lagi. Dan karena Bihai Cuk sudah bicara seperti itu dan memang benar akhirnya dia mengangguk dan mulai melepas rayuan mautnya. Bihai Cuk, dan kalian berlima. Kalian tahu bahwa selamanya aku tak pernah bersikap tak baik kepada kalian. Lihat tadi pertempuran itu. Adakah aku bersikap keras dan kasar kepada kalian? Adakah aku tak pernah mengalah? Hektometer, kalau aku kejam dan bersikap tak baik-baik tak mungkin kalian dapat menangkap aku, Bihai Cuk. Dan ini saja sudah merupakan bukti bagi kalian bahwa aku selamanya bersikap baik, dahulu dan sekarang. Tapi kau menolak permintaan kami Bihai Cuk menyergah, tajam berseru sengit. Dan ini tak sesuai omonganmu, Cingbok. Kau bohong. Hektometer, permintaan kalian berat dan bertentangan. Mana mungkin aku menerima? Kalian tak tahu siapa Lao Tai Jain dan temannya itu, Bih Cuk. Dan aku hendak memperingatkan bahwa mereka itu dua manusia berbahaya yang dapat mencelakakan kalian sendiri. Aku berkewajiban di sini untuk memberitahu kalian agar tidak dekat-dekat dengan dua orang itu. Mereka penipu, orang-orang yang pandai bicara, pembujuk. Hektometer, kau tak dapat menerima kami ah, haha dewa metukeranjang tertawa bergelak. Menerima kalian tentu saja dapat, Bih Cuk. Dan justeru aku harapkan. Kalian adalah istri-istriku dan tentu saja aku es siap menerima kalian. Ini tak pernah kutolak. Hektometer, bukan itu Bih Ciyok, si nenek Kentik bersemu dadu. Yang kumaksudkan adalah permintaan kami tadi. Jangankah berpura-pura tak tahu. Hektometer-hektometer dewa metukeranjang tertawa cerdik. Bicara tentang itu sungguh membuat kepalaku serasa berat, Bih Ciyok. Baiklah, biarkan aku memikirkannya dan besok kita bicara lagi. Kau mau apa? Istirahat, minta tenggang waktu lalu menguap dan tidak menghiraukan istri-istrinya itu kakek ini melempar kepala ke dinding dan mendengkur. Hei Bih Ciyok, gusar. Jangan main gila, cingbok. Kuramukan kepalamu nanti. Ah, kalian mau apa kakek ini membuka mata, tertawa lebar. Mau memaksa orang? Hektometer, malam sudah larut, Bih Ciyok. Aku lelah. Orang yang bicara dalam kelelahan tentu keputusannya tak dapat dipertanggungjawabkan. Sudahlah, besok kita bicara dan aku ingin istirahat. Kukira wajar kalau persoalan-persoalan macam begini tak layak dimintakan jawabannya dalam waktu demikian singkat. Nenek itu mendelik. Dewa metukeranjang tak menghiraukannya lagi dan menguap semakin berat, entah sungguh-sungguh atau tidak. Tapi ketika metuk itu tertutup dan dia mau memaki tiba-tiba nenek meme menggami tangannya dan empat yang lain memberi tanda, termasuk encinya, nenek di HWA. Dia benar, perlu tenggang waktu. Biarlah besok kita kembali dan sekarang kita menghadap Tai Tai Jin. Mandah saja dipermainkan kakek ini? Tidak, cingbok benar, Bi Giok. Kalau kita memaksa dan dia bersikap sama keras tentu maksud dan usaha kita tak berhasil. Sudahlah, dia tak mungkin melarikan diri. Kita tinggalkan sejenak dan kita menghadap Tai Tai Jin. Bi Giok bersungut-sungut. Akhirnya dia setuju juga dan mengangguk gemas. Dewa metuk keranjang itu sudah mendengkur keras tapi dia tak percaya bahwa si kakek benar-benar sudah terhidur. Itu tentu kepura-puraannya saja untuk mempermainkan dirinya. Maka begitu encinya berkelebat dan yang lain-lain juga keluar meninggalkan si kakek maka nenek ini mie lepas gemasnya dengan tamparan di pipi. Dewa metuk keranjang kena gaplok dan kakek itu terpelanting. Tapi ketika dengkurnya bertambah nyaring dan kakek itu rupanya benar-benar terlelap, menganggap tamparan itu sebagai bagian dari mimpinya yang buruk. Maka Bi Giok tertegun juga dan nenek ini berkelebat keluar meninggalkan ruangan itu. Nah, sekarang katakan bagaimana jawabanmu, keesokan harinya kakek ini sudah dikitari tujuh bekas istrinya itu. Ching Bok si Dewa metuk keranjang menyeringai dan menggosok-gosok matanya, dia baru bangun dan kini tujuh orang istrinya itu sudah berdiri tegak, mengepung. Namun ketika dia tertawa dan bangkit duduk maka yang diminta adalah sepanci air hangat dan handuk. Aku tak dapat bicara kalau masih begini. Ku minta Bi Giok menyeka mukaku dengan air hangat, dengan handruk kecil. Kau bilang apa sih nenek, yang gusar dan melotot membentak. Minta diseka seperti anak kecil? Cih, lihat dirimu. Itu, Ching Bok. Kau sudah tua bangka dan tak perlu macam-macam. Haha, kalau begitu apakah mesti bicara dalam keadaan begini, Bau? Kalian tak muntah? Eh, jelek-jelek aku adalah laki-laki yang selalu menjaga kebersihan, Bicilok. Kalau kau tak mau biarlah encimu, Bihawa. Bihawa, si nenek kesatunya mengerutkan kening. Sebenarnya dia tak membenci sepenuhnya si Dewa metuk keranjang ini, jelek-jelek adalah suaminya sendiri. Tapi karena di situ ada enam wanita yang lain dan dia merasa likat maka nenek ini enggan. Hei kakek itu berseru. Sekamu kaku, Bihawa. Atau aku tak mau bicara. Hektometer, biarlah aku saja bwee kiyok tiba-tiba maju, memberikan sepanci a insinyur hangat dan menyeka kakek itu. Tanpa ragu atau sungkan lagi nenek ini membasuh kepala si kakek. Lalu ketika si kakek tertawa bergelak dia menyuruh Dewa metuk keranjang berkumur. Haha kakek ini menerima sekaan itu. Kalian berdua terlalu, Bihawa. Kepada suami sendiri masih juga tak baik-baik melayani. Awas, lain kali ku ketok kalian. Sudahlah, bwee kiyok menyelesaikan pekerjaannya. Kau pun tak perlu macam-macam, cingbok. Jangan buat kami marah. Hektometer, terima kasih kakek itu bersinar-sinar, memandang listrinya berjuluk si cambuk kilat ini. Kau masih dapat menghargai aku, bwee kiyok. Terima kasih. Nah, kalian boleh bicara tapi aku ingin menikmati kopi hangat. Bicara dengan kalian bertujuh diseling minum kopi begini tentu nikmat. Ayo, Mei Mei ambilkan kopi itu dan kita bercakap-cakap. Apa Mei Mei, si Dewi Rambut Sakti terkejut. Kau memerintah aku? Kau minta dihajar? Hektometer, hektometer, jangan begitu. Kepandayanmu meningkat pesat adalah berkat aku juga, Mei Mei. Dulu biasanya kau menyediakan minumanku sebelum diperintah. Aku minta kopi dan harap diambilkan. Aku tak sudi nenek itu membentak, memotong. Kau jangan macam-macam, cingbok. Atau kubunuh kau nanti. Kalau begitu aku juga tak mau bicara si kakek terbahak. Boleh kau pukul atau bunuh aku, Mei Mei. Tapi sebagai suami aku tetap menuntut pelayananmu seperti dulu-dulu. Hayo, tambah pula dengan meminumkannya kepadaku, secara baik-baik. Plak-plak Dewa Matukeranjang terpelanting, belum habis omongannya. Karena tiba-tiba Mei Mei nenek yang marah itu mi lengking dan berkelebat ke depan, menampar. Dan ketika dia memaki-maki dan kakek itu mengaduh kesakitan tiba-tiba enam yang lain bergerak dan Mei Mei dihadang, sekaligus mendapat bentakan. Mei Mei, jangan lancang. Cingbok tak boleh kau hakimi secara sepihak. Dia adalah milik kita bertujuh. Mei Mei terkejut. Sama seperti dia menghadang dan marah-marah ketika nenek Lin Lin menampar kakek ini maka kini enam rekannya itu bergerak dan mengancam dirinya. Dia akan diserang kalau sampai menyakiti Dewa Matukeranjang, tak diperkenankan menghukum atau menghajar kakek itu kalau tidak atas persetujuan bersama. Ah! Dan ketika nenek ini tertegun dan sadar, mundur mebelalakan mata maka Dewa Matukeranjang tertawa bergelak. Haha, lihat kakek itu berseru. Kalau aku ingin menghukumu mudah, Mei Mei. Sekali ku minta yang lain membalas tamparanmu maka kau akan jatuh bangun dan mengalami seperti aku. Hayo, aku tak bersikap keras dan masih sayang kepadamu. Ambilkan kopi dan eminumi aku secara baik-baik. Mei Mei menggigil. Nenek ini marah dan mau menerjang lagi tapi keenam temannya berdiri di es itu, es siap melindungi dan mungkin akan menyerangnya, kalau ia berani menyerang atau menyakiti Dewa Matukeranjang itu. Dan karena ia sadar bahwa betapapun juga enam temannya itu adalah istri-istri si Dewa Matukeranjang pula maka apa boleh buat ia menahan kemarahannya dan memaki. Aku tak mau, kau tua bangka syualan. Kalau begitu aku juga tak mau bicara. Haha dan Dewa Matukeranjang yang tutup mulut dan meramkan matel lalu coba mendengkur dan tidur lagi, tak peduli pada semuanya dan merahlah nenek Mei Mei itu. Dia diminta agar menyiapkan kopi, seperti tadi nenek Bi Hwa dan Bi Giok diminta menyiapkan air hangat dan handuk. Dan ketika dia menolak dan reaksi kakek itu adalah diam, tak peduli lagi maka enam temannya yang lain memandangnya marah dan aneh sekali mereka pun meminta agar dia memenuhi permintaan itu. Ching Bok tak akan bicara, kalau kau tak segera memenuhi perintahnya. Lebih baik ambilkan minuman itu dan anggaplah seperti anak kecil. Benar, Lin-Lin yang kemarin marah-marah meninggalkan ruangan berkata menimpali. Kita semua tahu kekerasan kepala tua bangka ini, Mei Mei. Kau mengalahlah dan ambilkan em minuman itu. Atau kita semua akan menghadapi sebuah patung batu dan maksud kita kandas. Hektometer, baiklah nenek itu melompat marah. Kalau bukan kalian yang bicara tentu tak sedi aku melaksanakannya, Lin-Lin baiklah kuanggap dia sebagai anak kecil dan kalian tunggu dia di es itu. Dewa Matukeranjang tertawa bergelak. Setelah Mei Mei berkata seperti itu dan pergi mengambil apa yang diminta maka dia membuka matu dan tertawa. Kakek ini rupanya nakal dan ingin menggoda, karena ketika Mei Mei datang lagi dengan secangkir kopi panas yang masih mengebul maka dia minta agar nenek itu minum dulu. Haha, terima kasih. Tapi ah, aku ingin menikmati sisamu dulu. Minumlah sedikit dan setelah itu dekatkan ke bibirku, Mei Mei. Terima kasih dan kau sungguh baik. Si nenek tertegun. Dia sengaja membawa kopi yang panas mengebul itu untuk menghajar kakek ini. Biarlah lidah kakek itu kepanasan dan Dewa Matukeranjang mungkin akan berteriak-teriak. Tapi ketika dia disuruh minum dulu dan kakek itu tertawa menggoda maka kopi yang siap di tangan hampir saja dilontarkan ke muka kakek ini. Kau keparat, Jahanam tua bangka. Ah, ingin aku meremukan kepalamu namun menghirup sedikit kopi itu dan mengerahkan sinkangnya agar lidah tidak tersengat. Maka kopi akhirnya diberikan juga pada kakek nakal itu. Tapi Dewa Matukeranjang yang melihat kemarahan istrinya rupanya masih belum puas, karena ketika kopi sudah didekatkan ke bibirnya dia berkata agar nenek itu mencium pipinya dulu. Hektometer, semakin marah semakin cantik. Haha, cium pipiku dua kali, Meme. Baru setelah itu ku minum. Kau, jangan marah. Sekali kau membuang kopi itu ke mukaku, maka yang lain-lain akan bergerak. Haha, lihat, Meme. Kau akan mendapat kesulitan kalau berani menyakiti aku. Meme tertegun. Memang lagi-lagi dia melihat bahwa Lin-Lin dan lain-lainnya itu akan bergerak begitu dia akan menyeram kakek ini dengan kopi panas. Meme gemetar dan marah bukan main, apa boleh buat terpaksa menahan kemarahannya itu. Dan ketika Dewa Matukeranjang tertawa bergelak-gelak dan berkata bahwa itu adalah hukuman untuknya karena dia selalu cemberut. Maka nenek ini mendekatkan mulutnya dan dicium tapi juga disemprotnya kakek itu dengan maki-makian geram. Kau manusia tak tahu malu. Kau berdebah ngok-ngok. Dewa Matukeranjang terbahak-bahak. Disemprot dan dicium secara kasar kakek ini bahkan merasa gembira. Dia balas mencium nenek itu tapi si nenek melengos. Dan ketika kopi sudah diberikan padanya dan kakek nakal ini tertawa. Bergelak maka dia duduk tegak bersandar dinding, masih tertotok beberapa bagian tubuhnya hingga tak dapat berdiri. Haha, sekarang aku puas. Bicaralah, apa yang ingin kalian bicarakan. Hektometer, kami bicara tentang yang kemarin, Bwee Kiok, yang geli dan juga gemas melihatlah Dewa Matukeranjang ini berkata mendahului yang lain-lainlah memandang kakek itu dengan metu bersinar-sinar dan tajam, dibalas tawaringan dan mendongkolah yang lain-lain oleh sikap kakek ini yang angin-anginan. Dan ketika yang lain mengangguk dan berkata benar maka Dewa Matukeranjang menarik napas. Semalam sudah kupikir, dan jawabannya tetap, tetap bagaimana Bwee Kiok bertanya. Hektometer, tetap seperti kemarin, Bwee Kiok. Bahwa aku tak dapat membantu pemerontak. Keparat nenek Bwee Kiok tiba-tiba memekik. Jangan kau main-main di sini, cingbok. Kalau begitu jawabanmu tentu kemarin kami sudah membunuhmu. Haha, bunuhlah. Aku tak takut tapi ketika si nenek bergerak dan hendak menghantam kakek ini mendadak, seperti tadi, enam yang lain bergerak dan mencekal lengannya. Bwee Kiok, tak boleh sembarangan. Tua bangka ini memang suka menggoda. Sebaiknya kita bujuk dia dan Bihawa yang melangkah maju dengan metu bersinar tiba-tiba berdiri angkuh di depan si Dewa Matukeranjang. Cingbok, ketahuilah. Kami semalam sepakat bahwa kalau kau mau berdiri di pihak kami maka kami semua akan melayanimu lagi seperti dulu-dulu. Kami tetap menganggap diri kami sebagai istrimu, melupakan peristiwa yang sudah-sudah. Tapi kalau kau menolak maka akan memusuhimu dan apa boleh buat terpaksa bersikap tidak bersahabat. Hektometer, apa itu sikap tidak bersahabat kakek ini mengejek? Mau menyiksa dan membunuhku? Haha, kau tahu bagaimana aku, Bihawa. Tak pernah undur dan takut menghadapi apapun. Kalian boleh saja bicara seperti itu, tapi aku pun juga boleh bicara seperti apa yang aku suka. Bihawa, nenek ini mulai marah. Dia jengkel dan gemas melihat sikap keras kepala kakek ini. Tapi ketika dia gagal membujuk dan lain-lain juga begitu tiba-tiba Bihai Kongci yang sia Chen Lin atau nenek Lin Lin maju ke depan. Cingbok, nenek ini berapi. Kau harus turut kami atau kami akan melumpuhkan otakmu. Maaf, semalam kami telah sepakat pula untuk mencuci otakmu kalau dengan jalan baik-baik kau tak mau dengar. Nah, pilih satu di antara dua dan kau bergabung atau akan menjadi patung bernyawa. Cuci otak kakek ini terkejut, kaget memandang nenek itu. Apa maksudmu, Lin Lin? Kau mau? Tanda petik. Ya, kau tahu, bukan? Dengan ini dan jarum-jarum di tangan Bigiyok kami akan dapat memaksamu si nenek mengeluarkan seperangkat alat-alat garpu dan pisau bedah, bahkan juga gunting dan sebungkus obat berbau harum. Dan ketika kakek ini melihat semuanya itu, terutama obat di tangan si nenek tiba-tiba Dewa Matukeranjang berseru tertahan. Ni Kotan, obat lembah seru ni. Benar, Hai Hik Nenek itu berkata tertawa. Obat yang di tanganku adalah Ni Kotan, Cingbok. Dan dengan obat ini kau pasti tahu apa yang dapat ku lakukan padamu. Dewa Matukeranjang berubah. Tiba-tiba di atak main-main lagi dan sikapnya menjadi serius. Ni Kotan, atau pil obat dari lembah seru ni itu adalah obat yang dipergunakan untuk melupakan daya ingat seseorang. Sekali seseorang diminumi obat ini maka segala daya ingatnya hilang. Orang itu akan menjadi budak si pemberi obat dan apa saja yang dikatakan si pemberi obat akan dialaksanakan tanpa banyak bicara lagi. Adalah mengejutkan kalau tiba-tiba sekarang istrinya si kilat biru ini memiliki obat itu. Teringatlah Dewa Matukeranjang akan percakapan beberapa tahun yang lampau ketika istrinya itu bertanya tentang di mana obat yang hebat ini, yakni ketika mereka bercakap-cakap dan sedang bermesraan di tempat tidur. Dan ketika kakek itu terbelalak dan segera sadar, apa kiranya tujuan nenek itu bertanya tentang ni Kotan segera Dewa Matukeranjang dapat mengetahui apa kiranya yang tersembunyi di benak istrinya ini, yakni kiranya akan menundukkan dia dengan obat penghapus ingatan itu. Dan sekali dia terjatuh di bawah pengaruh ni Kotan tentu seumur hidup dia akan menjadi budak istrinya ini. Hei hei, bagaimana, cingbok? Kau masih juga menolak hektometer-hektometer, ku pikir dulu kakek ini terkejut. Beri aku waktu. Sehari lagi, Lin-Lin dan besok ku berikan jawaban yang pasti. Kami tak mau menunggu lagi nenek itu membentak. Sekarang atau tidak sama sekali. Kenapa memaksa kakek ini terkekeh? Sekarang pun kalau aku belum siap tak dapat kau memintanya, Lin-Lin aku tak mungkin melarikan diri dan tak perlu kau cemas. Aku minta waktu sehari lagi atau apapun yang mau kalian lakukan. Aku tak ambil pusing bicara begini, diam-diam Dewa Matukeranjang mengempos semangat tiga kali. Jangan dikira kakek ini betul-betul tak berdaya. Sesungguhnya kemarin juga dia telah berhasil membuka jalan darahnya itu, membebaskan diri dari totokan dan dengan pernapasannya yang hebat, melalui imbian keng atau tenaga kapas dingin kakek ini telah memunahkan totokan. Tak seorang pun di antara istrinya itu menduga terjadinya hal ini. Mereka mengira si kakek terlumpuhkan dan benar-benar tak berdaya, tak tahu bahwa Dewa Matukeranjang berpura-pura dan sebagai tokoh yang liai tentu saja kakek ini tak gampang dipecundangi. Kemarin dia hanya kaget dan silau oleh cahaya lampu yang tiba-tiba disorotkan ke mukanya, tertegun dan saat itulah ketujuh istrinya ini melancarkan totokan, kena dan dia roboh. Namun karena sin keng atau hawa sakti kakek ini sudah sedemikian hebatnya dan meskipun totokan beruntun itu membuat dia terkejut namun dengan ilmunya yang hebat, pikihuhiat atau tutup hawa lindungi jalan darah sesungguhnya kakek ini tak tertotok sepenuhnya dan hanya sepertiga dari tujuh totokan itu yang berhasil. Selebihnya, dia hanya bekerja sedikit dan tak sampai sepeminuman teh dia berhasil mebebaskan pengaruh totokan itu. Namun karena kakek ini memang orang yang suka main-main dan kehadiran tujuh istrinya di situ tiba-tiba menggirangkan hatinya maka dia pura-pura roboh dan ingin tahu apa yang selanjutnya hendak dilakukan istri-istrinya itu, pura-pura tak berdaya dan dengan kepandayanya bersandiwara dia dapat mengelabui istri-istrinya itu. Tapi begitu dia melihat nikotan dan kaget oleh obat di tangan lin-lin tiba-tiba kakek ini siap meloncat dan mendahului, kalau dia diserang. Tapi ketika lin-lin tampak tertegun dan mundur selangkah maka kakek ini bernapas lega dan tentu saja semua urat-uratnya ikut mengendor. Baiklah, nenek itu membalik. Terserah kalian yang lain, bihawea. Tua bangka menyebalkan ini rupanya ingin mengulur waktu. Hati-hati. Hektometer, tak perlu takut mei-mei. Si rambut sakti meledakan rambutnya, dia lumpuh dan tertotok di sini. Lin-lin kalaupun mau kabur tentu kita akan mengetahuinya sebelum terlambat. Sekarang bagaimana? Apakah kita mengikuti permintaannya? Tak ada jalan lain, mei-mei mendongkol. Sekali lagi kita turuti permintaannya, lin-lin tapi besok adalah penentuan terakhir. Kalau dia tetap bersikeras maka paksa saja tua bangka itu meminum nikotan. Dan kita jadikan dia sebagai budak bigiok, si nenek satunya mendesis. Aku sebenarnya ingin menghajar tua bangka ini kalau saja kalian tak habis sabar. Hektometer, untung sekali si tua bangka ini. Sudahlah, Bwee Kiok menyelah. Kita bersabar sekali lagi, bigiok. Dan mari menghadap lau tajin. Jangan semua nenek biha icu tiba-tiba berseru. Satu atau dua di antara kita harus berjaga di sini, Bwee Kiok. Terus terang aku agak curiga kepada tingkah si cingbok ini. Aku mendapat firasat dia mau melakukan apa-apa. Haha, apa-apa bagaimana si Dewa Matukeranjang tertawa bergelak. Kau penakut dan khawatir sekali, Bhei Kiok. Ah, tapi tak apa kalau seorang atau dua orang di antara kalian berjaga di sini. Kebetulan, aku memang perlu teman. Siapa tahu kalian dapat membujukku dan jawaban sudah dapatku berikan beberapa jam lagi. Hektometer Bwee Kiok, yang tertegun dan curiga tiba-tiba seperti diingatkan. Yang lain-lain juga begitu dan mereka terkejut mengerutkan kening. Dan ketika Mei Mei hendak melangkah meninggalkan ruangan maka Bhei Kiok berseru agar seorang atau dua di antara mereka menjaga kakek ini. Apa yang dikata Bhei Kiok benar? Cingbok tua bangka yang licin. Siapa di antara kita yang menjaganya? Hektometer, sebaiknya kau saja Mei Mei menjawab. Kalian berdua menjaga di sini, Bhei Kiok. Dan kami akan menghadap Lautai Jin. Benar, Bhei Kiok setuju. Kalian berdua enci adik, Bhei Kiok. Biarlah kalian di sini dan kami menghadap Lautai Jin. Baik, kalau begitu kalian pergilah dan ketika Bhei Kiok tertegun dan tak jadi keluar maka Bhei Kiok segera ditemani adiknya ini sementara yang lain berkelebat menemui Lautai Jin. Mereka harus melapor lagi bahwa untuk kedua kalinya. Mereka diharuskan bersabar. Dewa Mat Cukeranjang minta waktu lagi dan rupanya kakek itu gentar setelah melihat Niko Itan. Tapi begitu mereka pergi dan meninggalkan dua temannya maka Dewa Mat Cukeranjang mulai melancarkan aksinya. Mula-mula, kakek ini tertawa dan terkekeh-kekeh saja ketika harus dijaga di situ. Sebenarnya, dijaga pun dia tidak takut. Semalam kalau dia mau tentu dia dapat meloloskan diri. Tapi karena istri-istrinya ada di situ dan rasa rindu membakar dirinya maka kakek itu bermaksud untuk main-main sejenak, lupa pada janjinya terhadap Bu Goan Sui dan Mien Niu. Kakek ini karena suka main-main dan ugal-ugalan malah tak ingat sama sekali bahwa sehari lewat dengan cepat. Dia lupa dan tak ingat lagi bahwa di sana Bu Goan Sui dan Mien Niu menunggu dengan cemas. Hadir dan munculnya istri-istrinya di situ justru membuat kakek ini gembira karena dia akan dapat segera melepas rindu. Ah, tujuh istrinya itu lihai dan cantik-cantik, meskipun sudah setengah umur. Maka begitu Bihawa dan adiknya berjaga sementara lima yang lain berkelebat keluar maka kakek ini segera memanggil Bihawa agar membetulkan letak tubuhnya yang miring. Aku pegal duduk begini, tertoto. Coba luruskan punggungku dan pijatlah sebentar bagian belakang tengkuku. Hektometer, kau mau apa? Jangan macam-macam, cingbok. Aku tak melihat kau pegal dan sakit-sakit. Diam sajalah di situ. Ah, kau demikian tega, Bihawa. Kau sekejam itu. Lihat, urat leherku bisa terkilir kalau terus-terusan begini. Lihat leherku membengkak. Bihawa terkejut. Leher Dewa Matukeranjang tiba-tiba membengkak, tentu saja begitu karena dengan hawa saktinya tiba-tiba kakek ini membuat lehernya menggelembung. Bihawa tak tahu bahwa kakek itu sekarang bebas, totokannya sudah terbuka. Jadi juga tak menduga bahwa dengan hawa saktinya kakek itu lalu membuat lehernya menggelembung, seolah bengkak. Dan karena hal ini memang dapat berbahaya karena leher yang terkilir bisa berakibat fatal, salah-salah urat besarnya putus. Maka Bihawa berkelebat dan membetulkan letak duduk kakek itu, sekaligus mengusap dan menotok bagian yang sakit. Apa yang dilakukan nenek ini adalah dalam usahanya menolong kakek itu, karena kalau sampai si Dewa Matukeranjang bengkak atau kena celaka tentu dia yang harus bertanggung jawab. Lima temannya yang lain bisa menyangka dia atau adiknya menyakiti kakek ini. Maka begitu dia bergerak dan menolong kakek ini, sesuai keluhannya, mendadak, tanpa disangka sama sekali kakek itu menggerakkan tangan kirinya dan sebuah totokan jari telunjuk langsung menyambar pundaknya. Hei ibluk! Kejadian ini tak disangka. Bihawa sama sekali tidak menduga bahwa kakek itu tiba-tiba dapat menggerakkan tangannya, jadi berarti bebas. Dan ketika dia terkejut namun jari si Dewa Matukeranjang sudah mengenai pundaknya maka nenek ini roboh dan langsung saja menindih si kakek. Kejadian berlangsung begitu cepat dan saat itu juga dari bawah kakek ini menotok urat gelagulawannya. Bihawa jadi tak dapat menjerit dan digiok, adiknya, kaget sekali karena encinya roboh dan ah-ah uhuh menindih si kakek. Nenek ini pun terbelalak dan tentu saja juga tak menduga bahwa sebuah serangan telah dilancarkan si Dewa Matukeranjang kepada encinya. Maka begitu melihat encinya roboh dan entah kenapa ah-ah uhuh menindih si kakek tiba-tiba bigiok berseru keras menyambar encinya itu, bermaksud menarik dan menolong encinya yang dikira kesandung. Dari jauh dan secara sepintas memang kelihatannya encinya itu kesandung dan terjatuh, jadi karena inilah bigiok bergerak dan hendak menarik bangun encinya itu. Tapi begitu dia bergerak dan menyambar encinya, yang menindih tubuh si Dewa Matukeranjang. Mendadak kakek ini tertawa bergelak dan secepat kilat dari bawah ke atas ia melakukan totokan pula ke lambung bigiok. Robohlah. Bigiok kaget bukan kepalang. Orang yang sedang tertawan dan tiba-tiba dapat menyerang dan bergerak seperti itu jelas membuat nenek ini terkesiap dan kaget sekali. Totokan Dewa Matukeranjang tak terlihat karena terlindung di balik tubuh bihwa yang menindihnya. Maka begitu bigiok dibenta dan totokan menyambar lambungnya mendadak tanpa dapat dicegah lagi nenek ini pun terbanting. Beluk. Dewa Matukeranjang tertawa bergelak. Tiba-tiba kakek ini sudah mendorong tubuh bihwa dan ujung kakinya melejit menyambar jalan darah piceng hiat di bawah dagu. Bigiok yang hendak menjerit sekonyong-konyong tertahan jeritannya di kerongkongan. Dewa Matukeranjang memang bersikap cerdik dan hati-hati agar lawannya tidak sampai mengeluarkan teriakan, karena hal itu berarti mengundang bahaya karena meme dan lain-lain pasti datang. Maka begitu dia menotok dan merobohkan keduanya, dengan amat lihai dan cerdik kakek ini sudah titik terbahak-bahak menyambar bigiok enci adik. Haha, bagaimana, bigiok? Kalian dapat membunuhku kalau sudah begini? Ahuh, ahuh dua nenek itu tak dapat bicara, mendeli. Dewa Matukeranjang segera mengusap leher mereka dan terbebaslah sebagian totokan di urat gagu. Bigiok langsung saja menjerit dan memaki-maki kakek itu namun yang keluar ternyata suara serak yang amat lemah sekali, sekuat-kuatnya suara dikeluarkan ternyata tak lebih dari kerasnya kucing mengeong, kucing yang sedang sekarat atau kesakitan. Dan ketika BHWA juga mendapat perlakuan yang sama dan Dewa Matukeranjang terbahak tak dapat menahan gelima kakek itu berseru kepada mereka. Ha, lihat. Siapa dapat memaksa siapa, bigiok? Bukankah kalau aku mau kalian semua tetap bukan tadinganku? Tapi, ah, aku masih sayang kepada kalian. Betapapun kalian adalah istri-istriku. Jangan berteriak-teriak, aku tak akan mengapa-apakan, kap-kap dan si Dewa Matukeranjang yang mencium keduanya lalu tertawa dan membelai-belai mereka, tentu saja membuat dua nenek itu gusar namun juga kaget sekali. Mereka terbelalak dan memaki-maki, terutama bigiok. Namun ketika suara kian melemah dan serak akhirnya bigiok menangis dan encinya pun mengucurkan air mata. Hei, apa ini? Ah, jangan menangis, bigiok. Aku masih sayang kepadamu dan encimu ini. Sudahlah, aku akan membebaskan kalian kalau kalian suka. Kau, kau mau membebaskan kami tentu, kenapa tidak? Kalau begitu bebaskan kami, sekarang. Ah, ah, nanti dulu Dewa Matukeranjang tertawa. Ku bebaskan sekarang tentu kalian berteriak-teriak, bigiok. Dan aku tak menghendaki keributan. Kalau begitu kau menipu. Tidak, aku tidak menipu. Karena kalian benar-benar akan. Ku bebaskan. Tapi, HMM yang ingin bebas lebih dulu. Aku-aku. Tunggu. Siapa di antara kalian? Haha, tak mungkin berbareng, bigiok. Sebut saja siapa yang ingin lebih dulu, perlahan-lahan. Dan siapa yang ingin bebas berarti harus melayaniku dulu sebagai istri yang baik. Maksudmu dua nenek itu terbelalak. Haha, maksudku jelas, bigiok. Aku rindu kepada kalian. Aku, HMM, ingin bercinta dengan kalian sebelum kalian pergi meninggalkan aku. Nah, siapa ingin melayaniku lebih dulu dan ingin bebas. Dua nenek itu tertegun. Mendadak mereka semingurat merah dan tersipu jengah, juga marah. Dewa Matukeranjang minta mereka melayani dulu kalau ingin bebas. Ah, kakek itu memang Matukeranjang. Sudah tua bangka pun tak segan-segan memaksa mereka dua nenek-nenek. Tapi karena mereka masih cantik dan jelek-jelek kakek itu adalah suami mereka sendiri maka B.H.W.A. memandang ahiknya dan terisak, berbisik. Kau dulu sajalah, katanya. Biar aku belakangan, bigiok. Betapapun Dewa Matukeranjang adalah suami kita. Tidak nenek ini menggeleng. Kau sajalah yang duluan, enci. Aku-aku masih benci padanya. Haha, kalau begitu tak ada yang ingin bebas kakek ini menggoda. Siapa minta duluan? Hayo, tadi saling merebut, sekarang kok malah saling dorong. Keparat kau bigiok mengumpat caci. Kau, kau tak tahu malu, cingbok. Kau kakek-kakek bangkotan. Hektometer, jangan begitu, kakek ini mengecup bibir si nenek. Aku rindu dan bergairah melihat kalian, bigiok. Dan kalau kalian berdua masih tak secantik dan sesegar ini tentu aku tak akan meminta kalian. Kami, kami masih cantik bihawa, yang bersinar dan menghentikan tangisnya tiba-tiba bertanya, bangga dan membuang malunya. Ya, kenapa tidak Dewa Matukeranjang langsung saja menyambut, berbalik dan mencium nenek ini. Kau masih cantik dan menggairahkan, bihawa. Hwa. Sumpah mati aku tak dapat melupakanmu. Ah, nenek ini mengerang. Kalau begitu, kalau begitu terserah kau, cingbok. Pilih satu di antara kami dan cepat bebaskan kami. Benar bigiok berseru, melihat encinya sudah mau duluan. Biarlah bihawa melayanimu, cingbok. Setelah itu aku. Tapi jangan biarkan aku begini dan sedikit kendorkan totokanmu. Haha, kalau begitu kau sajalah kakek ini tiba-tiba melempar bihawa. Aku suka akan temperamenmu yang panas dan hangat, bigiok. Di ranjang atau di luar ranjang kau masih sama-sama panas dan ketika nenek itu terkejut karena Dewa Matukeranjang mencium dan menyambar tubuhnya ke atas. Tiba-tiba mereka berdua sudah berada di langit-langit ruangan, lenyap dan Dewa Matukeranjang menundukkan istrinya yang ini dengan belayan dan rayuan. Bigiok yang tadi marah-marah tiba-tiba saja mengerang dan merintih seperti kucing dicumbu, tak lama kemudian sudah terdengar kikik dan tawa ditahan. Bagaimanapun juga bigiok akhirnya menyerah, Dewa Matukeranjang memang laki-laki yang hebat. Dan ketika bihawa merah padam di bawah dan hanya mendengar suara keresekan di atas sana akhirnya sejam kemudian dia pun mendapat giliran. Dipaksa, eh, bukan. Diminta secara baik-baik agar melayani Dewa Matukeranjang itu karena bagaimanapun mereka adalah suami istri. Dan ketika dua nenek-nenek ini melayani kakek itu dan bigiok cekikikan di atas, karena tak mau meninggalkan Dewa Matukeranjang itu maka kakek ini akhirnya berbaik kembali dengan istri-istrinya itu, bergembira dan bersukaria di atas dan tawa atau kekeh mereka menimbulkan tanda tanya di luar. Para prajurit yang berjaga menjadi heran dan bertanya-tanya. Mereka berada di luar dan agak jauh dengan tempat itu, ingin mengetahui tapi tentu saja tak berani mengintip. Mampus mereka nanti namun ketika dua jam lewat dengan cepat dan sebuah bayangan berkelebat mendengar suara. Suara itu, bayangan nenek Lin-Lin mendadak saja kakek ini menotok dua orang istrinya itu. Hei, jangan keras-keras. Lin-Lin mendatangi kita. Bigiok dan encinya terkejut. Mereka tak sempat mengenakan pakaian karena kakek itu sudah menotok, cepat dan luar biasa dan tentu saja mereka melotot. Sikap baik yang mereka perlihatkan tiba-tiba saja berubah menjadi kemarahan. Dewa Matukeranjang sungguh terlalu, tak menepati janji. Namun karena mereka tak waspada dan bagaimanapun kakek itu memang hebat. Maka akhirnya mereka melihat kakek ini sudah berkelebat dan turun ke bawah, langsung menyandarkan tubuh ke dinding dan berpura-pura masih tertawan. Dewa Matukeranjang pura-pura merintih dan kesakitan segala, padahal semuanya itu tentu saja adalah sandiwara. Dan ketika pintu terbuka dan Lin-Lin, istrinya yang lain masuk maka nenek itu tertegun tak melihat adanya Bigiok maupun BiHWA. Di mana mereka nenek ini langsung membentak, berkelebat dan menutup pintu kamar, terbelalak memandang kakek itu. Hei, di mana mereka, cingbok? Kau tak mendengar kata-kataku? Kakek ini, yang mendesis-desis dan merintih kesakitan pura-pura mengjigil. Aku, aku tak tahu, Lin-Lin mereka itu, ah mereka itu menghajar dan menyakiti aku. Apa yang terjadi? Aku dipukul, mereka, dan kakek ini yang batuk-batuk dan pura-pura kesakitan hebat mendadak terguling roboh. Aduh, tolong, Lin-Lin aku tak kuat bangun. Lin-Lin, nenek yang lihai terkejut. Segera kewaspadaannya menjadi hilang karena Dewa Matuk keranjang terguling. Batuk dan suara serah kakek itu membuat dia terkesiap. Kakek ini seolah baru dihajar berat atau dipukuli setengah mati, tentu saja dia kaget. Tapi begitu dia berkelebat dan membungkuk. Membangunkan kakek ini, bermaksud menolong, mendadak saja sebuah totokan kilat menyambar dadanya. Haiii.